Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman jumpa lagi dengan kita di istana tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial cara bayar tagihan listrik melalui aplikasi dana. Untuk bayar tagihan listrik pasca bayar melalui aplikasi dana cukup mudah kita langsung aja. Pertama kita persiapkan aplikasi dananya silahkan teman-teman download aplikasi dananya di playstore dan jika sudah di download silahkan dibuka aplikasi dananya. Kemudian setelah dibuka silahkan teman-teman login ke aplikasi dananya dengan cara mendaftar terlebih dahulu dan silahkan verifikasi akun dananya menjadi akun premium disini punya saya sudah menjadi akun premium kemudian silahkan teman-teman top up atau isi saldo dananya disini punya saya sudah ada saldonya sekitar 2.500.000 kemudian jika sudah dipersiapkan saldo dananya kita langsung menuju langkah pembayaran tagihan listrik pasca bayarnya. Caranya teman-teman masuk di menu lihat semua yang ini. Kemudian disini teman-teman cari menu listrik. Kemudian klik. Selanjutnya teman-teman pilih yang pasca bayar yang ini. Kemudian masukkan ID pelanggan KWH meter yang mau dibayar tagihannya. Saya coba masukkan disini saya coba masukkan. Kemudian disini akan ditampilkan semua detail terkait ID pelanggan yang sudah kita masukkan tadi. Termasuk nama pemilik dari nomor ID pelanggan tadi. Yaitu disini nama pemiliknya adalah Masjid Takwa. Kemudian di bawahnya ini adalah detail pembayarannya. Bulannya 1 bulan. Jumlah tagihan untuk 1 bulan. Kemudian bulan dan tahunnya Februari 2023. jumlah tagihannya 26.149 rupiah. Kemudian admin bank 1.500 rupiah. Dan total harganya sekeseluruhan yang harus kita bayarkan adalah 27.649 rupiah. Jika sudah kita pastikan nama pemiliknya sudah benar dan jumlah tagihannya sudah benar. Kita klik konfirmasi. Kemudian disini jumlah tagihannya menjadi 28.449 rupiah. Karena di bagian bawahnya ini ada proteksi tagihan sejumlah 800 rupiah. Nah buat teman-teman yang tidak mau pakai proteksi tagihan. Teman-teman tinggal buang checklistnya ini. Maka tagihannya akan sama dengan yang tadi. Kemudian di bawahnya ini adalah saldo dana kita. Nah jika sudah dipastikan jumlah tagihannya sudah benar. Kemudian saldo kita sudah mencukupi untuk pembayaran. Kita klik bayar. Selanjutnya kita masukkan kode pin dari aplikasi dananya. Kalau teman-teman pakai dana pastinya sudah punya kode pinnya. Jika teman-teman lupa kode pin silahkan klik lupa pin. Oke saya cuma masukkan punya saya. Dan pembayaran berhasil. Untuk melihat bukti transaksinya teman-teman klik cek detail. Nah ini dia bukti transaksinya. Di sini akan ditampilkan keseluruhan detail pembayaran kita. Tinggal teman-teman klik tanda panah di samping detail pesanan. Maka ditampilkan keseluruhan detail dari pembayaran kita termasuk stand meternya dan jumlah pembayarannya. Teman-teman bisa menyimpan bukti transaksi ini dengan cara screenshot. Kemudian untuk bukti transaksi teman-teman bisa lihat di halaman awal. Kita kembali dulu. Kita tutup ini. Kita kembali lagi. Teman-teman bisa melihatnya di menu riwayat yang ini. Kemudian di sini akan ditampilkan riwayat transaksi di aplikasi dana kita. Termasuk pembayaran listrik yang tadi. Yang paling atas ini. Nah ini adalah bukti transaksi yang tadi. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah di bawah ada tombol bagikan sama dengan yang tadi. Oke itu dia teman-teman tutorial cara bayar tagihan listrik pasca bayar melalui aplikasi dana. Selamat mencoba. Semoga sukses. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.